Intro Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi meluncurkan bantuan sosial beras atau BSB untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau KPMPKH dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Di Kabupaten Hulu Songai Selatan, melalui dina sosial yang bekerja sama dengan Perum Bulog dan Kantor Pos Kecamatan Angkinang, mulai menyalurkan BSB ini secara bertahap dan diberikan kepada warga KPMPKH di Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Songai Selatan. Beberapa waktu yang lalu Kecamatan Angkinang mulai menyalurkan bantuan sosial beras atau BSB ini. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan, maka penyaluran BSB di Kecamatan Angkinang dibagi ke 11 desa yang ada di Kecamatan Angkinang. Dengan total jumlah penerima sebanyak 633 warga KPMPKH yang menerima bantuan beras dengan kisaran beras 10 kg per keluarga penerima manfaat. Jenis beras ini jenis medium, satu orang menerima 10 kg itu untuk 2 bulan, sebulannya 5 kg. Kami melakukan penjaturan per desa, itu secara berurutan. Desa hari ini ada 5 desa, jumlahnya untuk Kecamatan Angkinang, yang PKH-nya itu ada 633 penerima. Jadi, kali 10, 6 ton 330 kg. Penyaluran bantuan sosial beras ini secara simbolis diserahkan oleh perwakilan dinas sosial kepada PLT Camat Angkinang, yang kemudian diserahkan kepada perwakilan warga penerima KPMPKH. Dengan tur dihadiri unsur kecamatan, kepala desa, beserta jajarannya, penamping sosial PKH, serta perwakilan Polri, penyaluran BSB ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan tepat sasaran, dengan adanya koordinasi pihak-pihak terkait. Ini Kapolsek Anganang, bersama Ida Dili Kusumina Ese. Pada kesempatan hari ini, dalam pembagian BRT dan Bansos, Dili Kusumina Ese, Dili Kusumina Ese, kami sangat antusias kepada warga masyarakat, karena dengan bantuan ini sangat menunjang untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat kami. Dan Alhamdulillah, dari kami pihak pengusian, sangat mendukung pesan kami, dengan adanya bantuan Bansos ini dari PKH, mudah-mudahan dapat digunakan untuk masyarakat sebaik-baiknya. Kita melaksanakan penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima PKH, jadi hari ini ada 633 orang penerima yang tersubar di seluruh kecamatan. Kecamatan Naginang ada seberasi sistem desa, jadi hari ini bagi ikan beras, jadi masing-masing desa itu diatur, jangkanya jadi supaya tidak menimbulkan perhubungan, jadi kami atur jaraknya berdasarkan bulan desa, dan penerima dengan adanya penyaluran beras ini. Bantuan ini ada 3 4 permamatan, masyarakat pertama yang penerima PKH, karena kita di masa pandemi ini, segala aktivitas itu terbatasi, dan jadi anadanya bantuan ini bisa meringankan warga dan jadi kejamanan kita Tim Liputan HSS TV melaporkan selamat menikmati